Keluarga Sule ungkap lebih pilih Memes Prameswari dibandingkan wanita lain. Hubungan Sule dan Memes Prameswari tengah menjadi sorotan publik saat ini. Gosip Sule dan Memes Prameswari bermula dari Denny Cagur yang memperlihatkan foto seseorang yang berdiri di samping mobil saat mengisi acara opera Vanjava OVJ, yang diklaim Sule sedang menemui Memes Prameswari. Digosipkan berpacaran tapi ahli tarot Jeng Nimas mendapatkan terawangan sebaliknya yang menyatakan jika keduanya hanya sebatas sahabat. Hal ini karena menurut Jeng Nimas masih ada kekhawatiran dari pengalaman-pengalaman sebelumnya terutama yang dirasakan oleh Sule. Jadi mereka berdua ini mungkin saat ini, Sule setelah menghadapi peristiwa-peristiwa dengan Natali yang begitu heboh di media sosial ingin beristirahat sejenak, kata ahli tarot Jeng Nimas dikutip pikiran rakyat. Meskipun ingin membuka lembaran baru tapi sakit hati yang dirasakan sebelumnya membuat Sule sedikit trauma. Ada keinginan untuk maju tapi ada perasaan khawatir akan kejadian masa lalu terulang kembali jadi seperti itu, ungkap Jeng Nimas. Sule dan Memes untuk saat ini masih bersahabat saja karena Sule masih ada rasa kelelahan atau mungkin lebih suka menduda untuk saat ini karena ada peristiwa-peristiwa dari Natali yang menggores hatinya, lanjutnya menegaskan. Namun, baru-baru ini keluarga Sule yaitu Bam Uta yang merupakan adik presenter itu mengungkapkan lebih memilih Memes Prameswari. Hal itu terucap saat Bam Uta sedang melakukan live Instagram dan mengatakan akan mengulas mantan-mantan kakaknya itu. Besok kita review mantan-mantannya buaya. Gue sih pengennya Memes, ah ini mah Memes, gue sih pengennya Memes, ujarnya. Bang Uta melanjutkan jika banyak yang ingin membahas hubungan Sule dengan Susan Same sehingga dia akan meminta izin dari kakaknya itu. Banyak banget ya tapi paling banyak kayaknya ini Susan Same. Tapi besok gue konfirmasi dulu sama Sule gue tanyain bisa apa enggak, tuturnya. Coba anda bayangkan saya, tanya-tanya seputar buaya darat. Memes kali yak, sambungnya. Saat menerawang hubungan Sule dan Memes Prameswari, Jeng Nimas melihat jika ada rencana diam-diam dari keduanya. Rencana diam-diam ini bisa diartikan jika mereka pura-pura berpacaran dengan membuat konten di Youtube. Ada sebuah perencanaan diam-diam, ini bisa diartikan mungkin adanya kolab bareng di dunia peryoutupan seakan-akan mereka menjalin hubungan tapi sesungguhnya mereka ini masih sebagai sahabat, jelas Jeng Nimas. Tapi di sini mungkin karena seringnya bertemu akhirnya ada sebuah kemenangan, setelah menghadapi masalah-masalah yang rumit di dalam kehidupannya, pungkasnya. Tunjukkan perhatian, Sule ajak Memes Prameswari makan bersama di lokasi syuting. Sebelum memulai syuting di salah satu acara stasiun televisi, Sule menyempatkan diri untuk makan. Tidak mau makan sendirian, Sule mengajak Memes Prameswari yang belum makan. Mes, kamu sudah makan belum? Tanyanya dalam unggahan video di kanal Youtube Sule, sebagaimana dikutip tasikmalaya.pikirantandahubungpakyat.com Memes Prameswari yang belum makan menerima ajakan dari Sule. Memang kamu bawa makanan apa? Tanya Memes Prameswari. Sule pun kurang percaya diri, karena dia membawa makanan orang kampung. Tetapi ternyata Memes Prameswari sangat menyukai makanan yang dibawa Sule. Memes Prameswari pun agak kesal, karena selalu membahas mantan istrinya Natali. Sule pun terlihat romantis saat mengambilkan makanan untuk Memes Prameswari. Sule kemudian menanyakan hobi Memes Prameswari, dan mengajaknya untuk main jet ski bareng. Keduanya pun saling bergantian menyiapkan makanan. Marcel Widianto yang datang mendekati Memes Prameswari, diperingatkan sama Sule. Sule dan Memes Prameswari kemudian menyantap makan bersama. Saat sedang menyantap makanan mereka berdua didatangi Denny Cagur. Kalau gini kan cocok, ujar Denny Cagur. Memes Prameswari pun bercerita mengenai rencananya untuk mengunjungi suatu panti dan melakukan makan bersama.